Untuk meningkatkan angka pemilih dalam Bilwako di Kota Jambi pada 27 Juni mendatang, KPU telah menyiapkan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilihan kepala daerah, termasuk warga yang menyandang difabel. Seperti menyiapkan surat suara jenis Braille dan menyiapkan tempat khusus bagi masyarakat yang menggunakan kursi roda. Ketua KPU Kota Jambi Wayne Arifin mengatakan, untuk mewujudkan semua itu KPU telah bekerja sama dengan sekolah luar biasa di Kota Jambi untuk mensosialisasikan tata cara memilih yang benar, serta mengenal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2018-2023. Kalau untuk meng-cover seluruh keluarga Kota Jambi yang disabilitas, itu kan ratusan. Seorang, kita harus menyentuh simpul-simpulnya. Simpulnya di mana? Itu ada di Yayasan Penyenang Cacat. Kemudian ada di Sekolah Luar Biasa. Kita sudah berdasarkan dengan SLB yang tergambung dalam komunikasi guli milik Kota Jambi, guru SLB.